Halo guys, selamat datang kembali, bersama saya Tony Ragil on Bungton CTV Pada video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial Cara memperbaiki Handicam Mini DVJ-VC Yang terkena masalah Safeguard Mode Let's check this out Baik, di depan saya sudah ada kameranya Ini adalah kamera Handicam JVC Mini DV Yang sering terkena masalah yang sangat umum Bagi para pengguna Kamera Mini DVJ-VC Yaitu Safeguard Mode Safeguard Mode itu Adalah masalah yang sering muncul Di kamera-kamera ini Contohnya seperti ini Saya pasang dulu Kasetnya Jadi kalau dia Kita play Untuk mereview Sebuah rekaman Atau menonton rekaman Nanti akan ada peringatan Safeguard Mode Dan ada kode errornya Yaitu 01-06 Dan itu Udah gak bisa diapapain Kameranya Gak bisa buat kerekam Gak bisa buat nonton Nah ini contohnya ya Saya akan play Nah ini ya Ada peringatan ini Unit in Safeguard Mode 06 Ini kode errornya Biasanya kalau kode error Seperti ini 01-06 ini Ya cukup ikutin ini aja Remove and Reattage Battery or DC Plug Jadi Solusi yang disarankan dari JVC nya sendiri adalah Dimatikan Lalu dicabut Baterai nya Dan dilepaskan Power DC nya Kasetnya juga dikeluarkan Diamkan beberapa menit Pasang lagi Nanti bisa Tapi ini Sudah saya coba Berkali-kali Gak bisa juga Dan sekarang Saya akan mencoba Mencari tahu masalahnya Kemungkinan besar Masalahnya Ada pada Head nya ya Di head nya ini Ada roll Yang harus Diberi Tambahan ganjelan Oke Kita lihat ya Saya akan Keluarkan dulu Kasetnya Kebetulan Unit Kamera saya ini Juga Baterai nya tidak Berfungsi ya Konektor nya Jadi harus disambil Di cas Oke Kasetnya saya keluarkan Nah Teman-teman bisa lihat ya Dalam sini Di dalam sini Ada roller Untuk memutar Kasetnya Juga Saya akan tunjukkan Nah ini Yang warna Abu-abu Kelihatan ya Ini nanti Tengahnya Akan saya coba Pasang Tambahan Yang saya buat Secara manual ya Secara DIY Semoga nanti Bisa mengatasi Masalahnya Jadi Setelah saya Searching-searching Di internet Kemungkinan besar Masalah Safeguard mode ini Akibat salah satunya Roller ini Yang kendor Gitu Kalau penyebab lainnya Saya tidak tahu Tapi saya mau coba Cara yang ini Semoga saja Berhasilnya kita Buktikan di video ini Oke Saya akan siapkan dulu Peralatannya Yang dibutuhkan adalah Cutter Lalu Cutter besar Jika diperlukan Gunting besar Gunting kecil Jika diperlukan Penggaris Untuk mengukur Dan Cotton bud Loh kok pakai Cotton bud Ya nanti kita lihat Ini buat apa Pertama-tama Saya akan Keluarkan dulu Rollernya Menggunakan ini ya Pinset ini Ini bisa dibeli Di online shop Banyak Satu paket Seperti ini ya Biasa Kalau teknisi Teknisi HP punya Kebetulan Saya bukan teknisi Tapi saya orangnya Suka Coba-coba ya Suka Bereksperimen Nah Ini kita angkat saja Oke Nah ini bentuknya Seperti ini Roller Nah ini nanti Dalamnya Saya akan Tambahkan Ganjelan Yang terbuat Dari Potongan Batang Cotton bud Itu fungsinya Cotton bud Oke Saya akan Ambil satu Cotton bud Saya akan Potong Dan ukur dulu Kira-kira Ukurannya sama Seperti Rollernya Nah ini tadi Di dalamnya ada Ini Kecil Di dalamnya itu Ada sekat Tengah-tengahnya Dan ini Ada di salah satu Sisinya Nanti jangan lupa Dipasang Seperti ini Tadi Ya Nah kita akan Pasang Coba-coba Aja Pasang Kita potong Dulu Ternyata Roller ini Karena di tengahnya Ada sekatnya Jadi tidak bisa Kita masukkan Cotton bud Ini ya Plastik Cotton bud Ini Jadi plastik Cotton bud Ini mungkin Bisa dipakai Untuk menggantikan Roller Yang kecil Yang di dalam Nah Ini ukurannya Sama Dengan Gagang Cotton bud Jadi Kalau Kalau yang hitam Ini hilang Ya Ini bisa Kita pakai Ini Ganti Tapi ternyata Ini belum hilang Masih ada Tadinya saya pikir Ini hilang Jadi Ingin saya masukin Pakai ini Gitu Dan saya pikir Bentuknya panjang Ternyata enggak Di tengahnya ini ada Di tengah-tengah ini Ada sekat Dan di sisi Satu Satu yang atas doang Yang ada ininya Oke berarti ini Tidak jadi saya pakai Cotton bud Saya hanya Bersihkan saja Tadi dalamnya disini Agak berjamur Ada putih-putih Seperti itu Nah ini Ada jamur Ini saya bersihkan dulu Pakai cutter Ini sebenarnya adalah tutorial Sok tahu Sok tahu saja Daripada Handycam Banyak nganggur Kita oprex saja Oke ini saya taruh disini Yang kecil tadi Setelah terpasang Kita taruh lagi ke tempatnya semula Nah ini sudah terpasang Oh Roller keluar Tidak dia jatuh Saya harus keluarkan dulu Oh jadi Ini fungsinya Sebagai pengunci Teman-teman Tuh Kalau nggak Nolter Kan nggak tahu Tapi dibilang Nolter Juga nggak Nggak ya Cuman ditaruh Di atasnya doang Ini karena Saya sambil Merekam Saya jadi Agak sulit Oke berhasil Nah Seperti itu ya Ini sudah saya pasang Roller dan penguncinya Mari kita coba Kita tunggu dulu Dia loading Oke Kita play Kalau masih muncul Safeguardnya Berarti gagal ya Tutorial ini Jangan kalian ikuti Oke Ternyata gagal ya Baiklah Saya rasa itu saja Tutorial kali ini yang bisa saya bagikan ke kalian Dan tutorial ini gagal ya Jadi Tidak usah diikutin Terima kasih Buat kalian yang sudah menonton Dan meluangkan waktu Untuk menonton tutorial gagal ini Terima kasih Karena Kalian juga sudah mengorbankan kuota kalian Untuk menonton Tutorial yang gagal ini Ya Mau gimana lagi ya Paling saya mau petukang service Nanti Aduh Baiklah Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like share Comment dan subscribe Video Eh video Channel youtube Bungtoncuk TV Dan aktifkan Lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat update Video-video terbaru Dari Bungtoncuk TV Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi Di tutorial-tutorial Yang semoga berhasil berikutnya